Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Jadi kali ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan dasar dari kentang Yaitu citang alias aci kentang Rasanya yang enak, mantap, pokoknya sangat rekomendasi Oke kita mulai aja Step pertama disini saya sudah siapkan ada 250 gram kentang Jadi sekarang kentangnya kita kupas lalu kita cuci bersih Oke ini kentangnya sudah saya kupas cuci bersih Sekarang kita potong-potong Sekarang kita rebus ya atau kita kukus sampai empuk Disini saya akan merebusnya Akhirnya sudah mendidih langsung kita masukkan Kita rebus sampai empuk Oke kalau kentangnya sudah empuk ya Bisa dicocok dengan sendok garpu Sekarang kita angkat aja Lalu kita tiriskan Masukkan ke dalam mangkuk besar Lalu langsung aja selagi masih panas kita haluskan Kalau kentang sudah halus ya Kita tambahkan sedikit garam Kita aduk Oke Sekarang kita tambahkan ada 150 gram tepung tapioca Atau tepung kanji atau tepung aci Langsung kita aduk sampai merata Saya akan uleni dengan tangan Supaya halisnya kelihatan Kita remas-remas ya Sampai benar-benar tercampur Oke Ini kentangnya sudah kalis banget ya Jadi teksturnya seperti ini Pas banget basah-basahnya Lembab-lembabnya Jadi kalau adonannya terlalu kering Misalkan kurang basah Bisa ditambahkan air kurang lebih 1 sendok Atau 2 sendok makan Ini adonan kentangnya sudah ready Jadi sekarang waktunya kita pencetakan Untuk pencetakannya disini Saya akan menggunakan tangan langsung Pastinya tangan saya sudah bersih Sudah cuci tangan Dan sudah hijienis Oh ya Untuk pencetakannya Kita memerlukan Bibir botol ya Seperti ini Ini saya memakai botol Pokoknya bebas deh Bekas botol apa aja Yang penting dicuci bersih Kita memerlukan cetakannya Hanya bibir botolnya aja Sekarang kita ambil Adonan kentang Kurang lebih sebesar jempol Sebesar ini ya Lalu kita bulatkan Lalu kita bulatkan Oke kalau sudah bulat Seperti ini Dan kita siapkan botol yang tutupnya Yang sudah kita siapkan tadi Kita tekan Oke Pegang Nah Jadinya seperti ini ya Ini kita pisahkan Dibaki terpisah Jadi kita ambil lagi Adonannya Kita bulatkan Oke Kita tekan dengan Botol Nah seperti ini ya Gampang banget Oke Sudah selesai Pencetakannya Jadi Sekarang waktunya Kita rebus Disini sepintas Mirip ini ya Jamur Langsung kita siapkan Air mendidih Disini saya sudah Panaskan air Ini sudah Mendidih ya Bikit lagi tuh Jadi langsung aja Sekarang si Kentang acinya Kita rebus Kita masukkan ya Atau kita kunculungkan Kita rebus Sampai Mengapung Semua Oke Ini sudah Mateng Sudah Mengapung Semua ya Jadi sekarang Kita angkat Lalu kita tiriskan Masukkan ke dalam Air es Disini saya sudah Siapkan ya Ini air es Langsung aja Si Kentang acinya Kita masukkan Di dalam air es Selagi masih panas Kita aduk ya Kita rendam Kurang lebih Selama 5 Sampai 7 menit Dengan air es Kalau teksturnya Sudah Padat Tidak lembek Jadi sekarang Kita angkat Kita tiriskan Kita buang airnya ya Ini kita tiriskan ya Sambil Ini ditiriskan Kita siapkan bumbu Untuk bumbunya Sebenarnya bebas Tapi disini Saya siapkan Ada Bumbu 1 sendok makan Bon cabai Ini 1 sendok makan Bumbu balado Dan 1 sendok teh Bubuk cabai Untuk bumbunya bebas Yang tidak suka pedas Bisa di skip Jadi ini Kita kesampingan dulu Kita siapkan Bumbu yang harus Dihaluskan Ini ada 6 lembar daun jeruk 5-6 Dan ini ada 5 siung bawang putih Ini kita Cincang halus Dan ini juga kita Iris-iris Sekarang daun jeruknya Kita Iris-iris tipis ya Bisa juga dicincang Dengan Apa Pisau Oke ini daun jeruknya Udah Siap Sekarang bawang putihnya Kita cincang Disini saya akan Menggunakan alat Bisa juga Pakai pisau Ini daun jeruk Dan bawang putihnya Sudah ready Jadi sekarang Kita panaskan Minyak Tapi sebelum Memanaskan minyak Kita siapkan dulu Ini si Acik kentangnya Ini udah saya tiriskan Masukkan ke dalam Wadah Mangkuk Ataupun Baskom Oke Lalu kita masukkan Ini bumbu-bumbu Yang tadi kita siapkan Semuanya Kita aduk Merata Oke ini udah ready ya Jadi sekarang Kita Panaskan Si Daun Itu apa Bawang putih Dan Daun jeruk Kita siapkan Wajan atau teflon Kita isi dengan minyak Kurang lebih 50 ml Nyalakan api Minyaknya Agak banyak Dikit ya Kalau minyak Sudah panas Kita masukkan Bawang putih Dan daun jeruk Kita tumis Sampai harum Kalau bawang putihnya Sudah matang Jadi kita angkat aja Langsung kita masukkan Kedalam Acik kentang Kita siramkan ya Semuanya Sama minyak-minyaknya Lalu kita aduk Ini acik kentangnya Sudah ready Jadi sekarang Langsung kita Sajikan Ini dia Acik kentangnya Atau citang pedasnya Sudah matang Oh aromanya Sangat Menyingat Sekali ya Menyingat Pastinya Dengan aroma Pedas Jadi langsung aja Sekarang saya akan Icipi Seperti apa rasanya Si acik kentang ini Dan disini Saya akan makannya Menggunakan Tusuk gigi ya Yang pati ya Tusuk gigi yang baru ini Mari makan Mari makan Wow Mantap banget Aroma Bawang putih Dan jelan jeruknya Sangat Mantul Ditambah dengan Manis Pedas Dan gurih Pokoknya yang suka Pedas ini sangat rekomendasi Apalagi Peraci-acian ini Biasanya Sangat digemeri Banyak orang Cara bikin Sangat gampang Bahan-bahannya Super simple Jadi Sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Acik kentang pedasnya Sampai disini dulu Pastinya Saya akan menikah lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao